Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama Isa Fendi di videoku kali ini saya mau berkreasi dengan tanaman krokod tanaman krokod yang aslinya biasa-biasa saja seperti ini kalau dikreasikan sangat cantik ya teman-teman nah seperti ini ini jenis krokod dengan daun bulat ya caranya cukup simpel dan mudah semuanya pasti bisa ya kalau cuma bikin kayak gini namun teorinya bagaimana kita bisa membungakan tanaman krokod ini secara bersama-sama itulah yang akan kita pelajari nanti Oke teman-teman langsung saja kita simak videonya bagaimana cara saya untuk membuat kreasi seperti ini tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel saya biar channel saya bisa lebih berkembang dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya stay tune terus ya dan jangan di skip barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama Hai krokod jenis daun bulat seperti ini ini tanaman krokod yang paling mudah ya teman-teman apalagi kalau sudah panjang seperti ini kemudian masa aktifnya sudah habis kecantikannya pun sudah mulai hilang ya soalnya bunganya sudah mulai enggak ada nah daripada kita buang sia-sia kita buat kreasi ya teman-teman ini saya pilih yang tangkainya panjang jadi nanti biar mudah untuk membuat tangkainya ada juga yang masih liar juga masih tumbuh ini juga saya mau ikutkan ya jadi nanti warnanya biar macam-macam ada yang kuning ada yang apa gitu ya ini juga tumbuh liar seperti ini kalau tumbuh liar seperti ini kan tangannya bisa panjang-panjang ini bisa dikreasikan seperti yang saya bikin seperti tadi nah ini contohnya ya teman-teman ini mau ke saya kreasikan alat yang mau kita pakai cuma gunting dan kawat kalau enggak ada kawat kalian bisa menggunakan karet tapi biasanya kalau karet nanti lama-lama kena sinar matahari nantinya juga akan putus jadi saya menggunakan kawat ya teman-teman nah seperti ini pertama yang akan saya lakukan yaitu membuang akarnya ya teman-teman akarnya dibuang kenapa soalnya nanti pertumbuhannya biar lebih bagus kalau akarnya ini tidak dibuang nanti pertumbuhannya lebih bagus ya nah dibuang semuanya seperti ini selamat menikmati kalau sudah dibuang bersih kemudian eh kita kita buang daunnya yang yang bawah seperti ini ya teman-teman jadi nanti tinggal tangkainya saja atau teman-teman bisa membiarkannya dulu digantung selama dua sampai tiga hari nanti biar agak lemes gitu tangkainya kemudian daunnya nanti akan rontok sendiri untuk yang atas dibiarkan saja ya teman-teman nanti ini juga akan tumbuh daunnya lagi ya kalau yang atas kalau sudah kemudian kita ikat menjadi satu seperti ini ya teman-teman jadi harap pelan-pelan soalnya nanti kalau masih baru banyak yang patah jadi kalau teman-teman enggak mau banyak yang patah kita biarkan dulu digantung satu sampai dua hari nantinya kan agak lemes ya agak layu gitu nanti bisa di tali seperti ini enggak perlu dipotong satu persatu jadi langsung aja tinggal buang akarnya kemudian diikat menjadi satu seperti ini jadi enggak ribet ya teman-teman saya menggunakan cara yang mudah saja enggak ribet nah seperti ini diikat kira-kira segenggam tangan jadi misalkan nanti kita tanam nanti enggak enggak perlu dikasih kawat atau apapun dia bisa-bisa bisa berdiri kokoh nah seperti ini contohnya ya teman-teman kalian bisa ikuti cara saya kalau warnanya campur-campur nanti akan terlihat lebih bagus tapi kayaknya yang saya gunakan ini banyak kuningnya ya warnanya teman-teman ikat sedemikian kuat hingga menyerupai satu batang saja ya Nah seperti ini diikat sampai kuat ya teman-teman ini saya menggunakan kawat kawat bonsai yang saya gunakan kalian bisa menggunakan karet ataupun mentali yang lain juga boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah diikat jadinya kayak gini teman-teman nah seperti ini kalian bisa memangkas bagian pucuknya tapi kalau dipangkas bagian pucuknya nanti untuk bertunas kembalikan agak lama jadi saya nggak pangkas hanya yang tidak sesuai tangkainya ada yang panjang pendek seperti ini saja yang saya pangkas jadi saya sesuaikan biar nantinya berkembangnya itu sama-sama panjangnya ya kalau sudah seperti ini baru bisa kita tanam jadi ini tadi nggak ada akarnya ya teman-teman kita tanam saya menggunakan media tanah dengan sekam biasa kemudian ini saya kasih NPK sedikit biar nutrisinya nanti tercukupi jadi nanti ini cepat sebur ya teman-teman nah seperti ini saya campur kemudian langsung ditanam saja ini langsung kena sinar matahari full teman-teman kalau nggak kena sinar matahari full biasanya tangkainya itu nanti akan busuk ya tapi kalau kena sinar matahari full nanti akan aman dan insyaallah setelah satu minggu dia nanti akan mulai tumbuh bunga jadi nggak lama-lama kita nunggu ya teman-teman layu nggak masalah nanti juga akan seger lagi dua sampai tiga hari dia akan seger kemudian satu minggu sudah mulai mekar dan ada kunci bunga yang mulai mekar juga soalnya kan bagian pucunya tadi nggak dipangkas ya kalau bagian pucunya dipangkas nanti untuk menumbuhkan tunas baru kan lama nah seperti ini ya teman-teman kalian bisa mencontoh cara saya biar nantinya lebih cepat Hai kemudian untuk menumbuhkan bunga secara bersama-sama nanti satu minggu lagi kita kasih NPK ya teman-teman bisa dikocor bisa juga ditabur siram dan kemudian letakkan di tempat yang full sinar matahari nah hanya sangat mudah ya teman-teman sepertinya biasa tapi hasilnya luar biasa ini contoh saya yang sudah jadi ini belum sempurna mekar semua belum soalnya ini masih sekitar seminggu lebih dikit ya kira-kira 8 harian ya teman-teman masih seperti ini nanti kalau kita mau nunggu lagi bunganya akan full ya teman-teman karena bunganya bisa kita bersama-sama sangat cantik kan teman-teman dari krokod yang biasa tidak terawat tadi kalau seperti ini akan menjadi luar biasa selamat mencoba semoga bermanfaat jangan mudah menyerah dan tetap semangat jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye bye sub indo by broth3rmax